Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Saipulo dari Fakultas Ilmu dan Teknologi Kemumian akan menyampaikan kuliah PB6025 Remote Sensing untuk Geothermal. Topik 3, Konsep Remote Sensing Optis, Segment 10, Koreksi Geometrik. Setelah proses kalibrasi dan koreksi radiometrik dilakukan, kemudian tahapan pra-pemprosesan lain yang perlu dilakukan adalah koreksi geometrik. Koreksi geometrik bertujuan untuk memperbaiki distorsi pada citra yang disebabkan oleh berbagai faktor, sehingga citra memiliki geometri yang tepat sebagai peta planimetrik. Koreksi radiometrik terbagi dua, yaitu koreksi sistematis dan non-sistematis. Koreksi sistematis, misalnya diakibatkan oleh kelangkungan bumi, gerak sensor, dan lain-lain, dicirikan oleh distorsi yang bisa diprediksi atau teramati, sehingga koreksi ini bisa dilakukan menggunakan rumus matematika. Koreksi ini sering dilakukan dalam tahap pra-pemprosesan oleh penyedia data citra. Yang kedua adalah koreksi non-sistematis. Distorsi yang diakibatkan oleh non-sistematis dicirikan oleh distorsi yang acak. Bisa dikoreksi secara statistik dengan membandingkan dengan Ground Control Point atau GCP. Koreksi ini umumnya dilakukan oleh para pengguna. Beberapa terminologi dasar yang perlu diketahui pada saat koreksi geometrik. Yang pertama adalah proyeksi peta. Proyeksi peta atau map projections adalah sistem apapun yang dirancang untuk mewakili permukaan bola bumi dalam tiga dimensi menjadi bidang dua dimensi. Proyeksi ulang atau reprojections merupakan transformasi dari satu sistem proyeksi ke sistem proyeksi lainnya menggunakan serangkaian rumus matematika standar. Semua proyeksi melibatkan bentuk distorsi di dalamnya. Berikut ditunjukkan beberapa proyeksi peta, yaitu proyeksi silindris, konikal, dan azimutal. Distorsi terkecil terjadi pada bidang kontak planimetrik. Beberapa kriteria dalam pemilihan proyeksi peta. Di antaranya, kita harus tahu jenis peta yang akan kita gunakan peta apa. Yang kedua, ukuran dan konfigurasi area yang akan dipetakan. Yang ketiga, lokasi peta di dunia. Apakah berada di daerah tropis, beriklim sedang, atau kutub. Ini akan menentukan jenis proyeksi yang akan digunakan. Kemudian, kriteria lainnya adalah jenis data citra yang akan dipetakan. Kemudian, kriteria lainnya adalah seberapa besar akurasi yang diperlukan. Dan yang terakhir adalah skala. Berapa yang harus atau yang akan didapatkan. Ada dua tipe koordinat yang digunakan saat ini, yaitu geografis dan planar. Geografis merupakan koordinat bola berdasarkan jaringan garis lintang dan bujur diukur dalam derajat. Sedangkan planar merupakan koordinat kartesius ditentukan oleh posisi baris dan kolom pada grid planar atau xy. Diukur dalam meter atau kaki. Contohnya, adalah universal transfer merkator. Demikian kuliah PB6025 Remote Sensing untuk Geothermal. Kita akan bertemu lagi di segmen selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.